Intro Tim Nes Indonesia dipastikan lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Usai mengalahkan Taiwan dengan skor 3-0 pada pertandingan leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Puriram, Thailand Indonesia unggul berkat gol Indah Egy Molona Fikri pada menit ke-26, Ricky Kambuaya pada menit ke-55, dan Witan Suleman pada menit ke-92 Kemenangan ini membuat Indonesia menang agregat 5-1 atas Taiwan setelah pada leg pertama tim Garuda unggul 2-1 Indonesia berhasil unggul 1-0 pada menit ke-26 lewat gol Indah Egy Molona Fikri yang melepaskan tembakan melengkung yang tidak mampu dijangkau kipar Taiwan Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan babak pertama berakhir Indonesia unggul 1-0 atas Taiwan di babak pertama Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat tembakan keras Ricky Kambuaya pada menit ke-55 Indonesia berhasil menambah skor menjadi 3-0 lewat gol Witan Suleman Kemenangan ini membuat Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Yang menariknya adalah gol yang diciptakan oleh Egy Molona Fikri pada menit ke-26 babak pertama Egy melepaskan tembakan melengkung dari sisi kiri pertahanan Taiwan Tembakan Egy Molona Fikri tersebut tidak mampu diantisipasi oleh kipar Taiwan Gol ini mirip gol yang dilesakan oleh Lionel Messi pada saat Argentina melawan Uruguay Pada pertandingan yang bertajuk kualifikasi Piala Dunia Terima kasih telah menonton!